Nah, kalau di sana, Cak, di daerah Selangor, tempat retikal, ada pembatasan atau ada aturan yang ketat dan terkait pandemi Corona hari ini? Oh, aturannya? Ya, aturannya itu, apa, toko-toko, sualayan, toko 24 jam, kayak apa di Indonesia, apa, atau malin normal itu. Kalau di sini kan 7-11, terus bom bensin, ya semua jam 8 malam sudah tutup. Maksudnya, malam nggak ada aktiviti apa-apa, nggak ada toko-toko, atau bom bensin, atau apa-apa yang buka. Jadi, ke luar pun juga sepi, maksudnya, kalau ke luar pun nggak ada apa-apa. Jadi, rumahnya, ya di rumah aja. Kalau kita ke luar pun nggak ada wiburan atau nggak bisa kemana-mana, kan. Kalau orang lalu lalang, banyak lah, Cak. Kalau malam, nggak. Kalau siang, ya masih ada. Karena kan siang, toko masih buka. Jadi, ada masih lalu-lalu lalang, tapi, ada lalu banyak, cuma toko-toko. Nggak ada yang buka, jadi memang sepi, nggak ada yang keluar, kecuali yang mau pergi kerja, kan. Sif 9-7 atau sif malam jam 11, itu adalah ke luar. Kalau sekolah, Cak, di sana juga diliburkan nggak kayak di Indonesia, Cak? Ya, sekolah, ya diliburkan. Kalau sekarang, sebenarnya udah, kalau di sana, di SSB, ya. Kalau di sini, PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi, kalau sekarang, udah di fase ketiga. Fase pertama itu, mulai dari 18 Maret, terus selama 14 hari. Setelah itu, tambah lagi 14 hari, fase kedua. Sekarang, udah fase ketiga. Fase ketiga nanti, sampai, 28 April. Berarti, menjelang bulan Ramadan juga sama di sana sepi, Cak? Ya, nanti, bulan Ramadan dipuasanya di rumah, nggak ada terawih. Jadi, semuanya, apa, terawih di rumah lah, kalau yang mau terawih kan, semua. Berarti, kalau sekarang ini, PKP ini, PSSB-nya, masjid juga, ini, nggak bisa jemaah di masjid. Solat Jumat, udah 4 minggu nih, nggak solat Jumat. Jumat juga udah nggak berjaya. Ya, dari, dari, masa pertama itu, tapi kan ini sudah, apa, ulama di Malaysia udah, udah, ini kasih tahu, maksudnya bisa, dan, lagi ada wabak kan, jadi udah, menurut, kebijaksanaan, ulama, terus jadi, ulama, terus jadi, apa, anak soldi juga kan, anak soldi juga dimakan juga, tutup kan, jadi, nggak bisa jemaah, jadi, kesan apa, sudah ada kesepakatan, jadi, masjid cuma tutup, sampai sekarang, udah, 32 hari lah, di Malaysia kan udah, 32 hari, ini, PKP-nya. Nah, Cak, kalau, masyarakat sendiri, Cak, menerima nggak di sana, Cak? Terkait aturan, PSBB, PSBB, atau PDP tadi? Kalau mengikut, ialah, PKP ini, banyak yang menerima, dan sebanyak yang, yang nggak menerima, itu yang bandel lah maksudnya, yang masih ada, yang, apa, keluar rumah, untuk apa, bersenam itu, jogging, jadi, ditangkap ini, sama polisi, waktu awalnya itu, yang baru, mulai itu, dalam 3 minggu lalu, ya cuma dikasih, apa, nasihat, tapi sekarang, udah fasa ketiga, kalau, yang, semua, masih, yang masih, jelas, di luar rumah itu, ditangkap, ya ke itu, di denda seribu, dan ditangkap ke, ini, masuk penjara sementara, kuruh, 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 di denda berapa, seribu ringgit, berarti, seribu ringgit, kurang lebih, 3 juta, 3 juta, 300 ribu, waduh, lumayan, ca, ca, nah, lu sendiri kan, seorang pekerja, ca, apakah lu juga di pasasi, kerja lu di sana, ca? oke, kalau saya kan, kerja di pabrik ini, susu, jadi, dia, apa, di, apa, dikira, isi tel servis, kan, untuk masyarakat, untuk selama ini, apa, BGP ini kan, untuk minum, susu, atau, apa, minuman ini kan, jadi, harus kerja, nah, tapi ada, ini, social distancing di tempat kerja, ada aja, nah, kalau lu keluar, harus pakai masker, gak kayak di sini, ca? apa, maksudnya? kalau keluar, lu harus pakai masker, gak kayak di Indonesia, ca? oh, kalau keluar, ya, harus pakai masker, di, apa, di dalam mobil juga, ada pakai, tapi, kalau di dalam mobil, di dalam mobil pakai, tapi, ada juga yang, apa, langsung pakai di dalam mobil, malas, mau buka-buka, kan? nah, cicilan mobil lu, gimana, ca? katanya, ada penangguhan, ca, kalau di Malaysia, ca? ya, untuk mobil, selama 6 bulan, ada, kalau di sini, bilangnya, monotrium, maksudnya, itu penangguhan, kan? monotrium, itu, maksudnya, penangguhan, jadi, untuk mobil, selama 6 bulan, tidak perlu, perlu bayar, oh, dibebaskan dulu, ya, ditangguhkan, ditangguhkan, tapi, nanti, apa, 6 bulan ke depan lagi, nanti, kalau selesai, pandemi ini, tapi, nggak ada, interestnya, interestnya zero, maksudnya, nggak, walaupun 6 bulan, ditangguh, tapi, tidak ada bunga, interest, oh, eh, ada bantuan, apa lagi, ca, buat masyarakat Malaysia, ca, sama pemerintah, di sana, ca, katanya, lu dapat gratis, internet juga, ca, di sana, ca, iya, untuk, internet, satu hari, satu giga, untuk, dikasih, setiap provider, di sini, di Indonesia, sekitar 5 atau 6 provider, itu, telco, jadi, bisa, tapi, satu giga, selama, inilah, selama, pk ini, oh, berarti, telco di sana, atau provider, ngasih, setiap, masyarakatnya, itu, satu giga per orang, ca, per hari, ah, betul, untuk satu user, untuk satu nomor, satu giga, oh, satu nomor, satu giga, itu semua provider, yang ada di Malaysia sana, menggratiskan, ca, betul, 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 kalau, kalau dana bantuan, ca, dari pemerintah, Malaysia sendiri, dapat apa, ca? Oh, untuk, kalau, dana bantuan, untuk duit, untuk yang, sudah berkeluarga, yang, gajinya, 2 ribu, 4 ribu, ke bawah, 4 ribu, ke bawah, dapat, 1 ribu, 600 ringgit, itu, uang, nanti kan, di, kita register, di itu, ada website-nya, nanti, berapa hari ya, sekitar, 5, 6 hari, nanti, sudah ditransfer, ke nomor rekening kita, oh, jadi, langsung ditransfer, ke nomor rekening, si masyarakat, langsung, ca, ya, itu yang, gaji, 4 ribu, ke bawah, terus, yang 4 ribu, ke atas itu, dikasih, 1 ribu ringgit, 1 ribu ringgit, oh, dapat juga, tergantung gaji, maksudnya, kalau gajinya, lebih banyak, dia dapat sedikit lah, sampai 1 ribu, kalau yang 4 ribu, masih dapat bantuan, yang punjang juga dapat, kalau yang punjang, gajinya, berapa, sekitar 2 ribu, 4 ribu, dapat, 800 ringgit, oh, jadi, yang 4 ribu, yang pujang, yang keluarga itu, beda nominal, kalau bantuan, bantuan kayak sembako, kayak gitu, belanja di sana, susah nggak, sekarang, di Selangor, sangat, kalau, untuk belanja sembako, itulah, cuma bagi, ada, ini, di toko, sualayan, atau di, apa, sumamakit, kayak di Indonesia, itu apa, kafu, gitu kan, jahinya, di sini masih buka juga, tapi, itulah, masih, social distancing, 1 meter, itu harus pakai masker, masuk, harus pakai masker, jadi, kadang, memang antrinya panjang lah, jadi, semuanya males juga, dan yang jelas, hiburan kita tuh, sepak bola hilang hari ini aja, sepak bola aja, apa, bioskop juga tutup, dan mall juga tutup, tempat hiburan juga tutup, berarti ada, ada, ada himbauan dari pemerintah, untuk stay at home dong, cak, di sana juga, cak, ya, betul, memang harus, seluruh di rumah, nggak bisa, kalau, sekarang, kalau keluar, ditangkap, dan dah seribu, dikit, betul, sebentar, dikit, kalau sebelum ini, waktu awal, masa pertama itu, cuma 1 ribu dikit, tapi masih ada yang bandel, nah, masih ada yang berani, yang akan 1 ribu, ya, masih bisa bayar, tapi sekarang, badan denda, nanti, di penjara, tapi saya kurang tahu, berapa, berapa bulan, atau 1 bulan, kurang lebih, aku, 3 minggu, penjara gitu lah, di penjaranya, nah, diketatkan jadi, jadi, biar, lebih takut layarnya, kalau sebelum ini, masih bisa bayar kan, 1 ribu, sekarang, lama yang juga takut, jadi nggak, yang bandel-bandel, nggak berani keluar, berarti, posisi kita tuh, sama sekarang, di Indonesia, maupun di Malaysia, itu hampir mirip, berarti, penanganannya ini, hampir-hampir sama, berarti, kayak, masker, berhubungan, terus sosial distansi, fisikal distansi, semua kegiatan, yang ramai-ramai, juga dihentikan, Cak, betul, itu untuk listrik, ada juga, ada diskon, untuk listrik, setiap rumah, ada diskon, 50%, untuk semua masyarakat, untuk semua masyarakat, untuk listrik, kalau bantuan sembako, dikasih nggak, Cak, di Malaysia sana, Cak? Kalau sembako, nggak, nggak ada bantuan, cuma, udah dapat, itu kan, udah dapat, gue dari yang itu, yang saya bilang tuh, kalau gas, tapi pun ngetusah itu, jadi duit itu terserah lah, mau buat pilih sama kau, atau apa kan, kalau Cak sendiri, udah dapat, udah dapat bantuan apa aja, dari pemerintah Cak? Kalau saya, untuk yang bantuan puncak tuh, saya nggak lulus, karena, mungkin gaji saya, agak tinggi, jadi, nggak dapat, cuma saya, ada apa, penengguhan, mobil, cicilan, saya nggak ada, satu intensif kan, kalau kerja kan, ada swasta, ada itu, simpanan, itu aritual lah, kalau di sini kan, IWSP, maksudnya, kumpulan ruang, simpanan pekerja, sampai itu, pensiun, Ibu lima kan, kita dapat duitnya itu kan, di sini apa tuh, kalau simpanan untuk pekerja, kalau di sini, BPJS tenaga kerja, di sini, nah gitu, so, kalau sekarang ini, maksudnya, duit yang saya simpan, untuk aritual itu, bisa dikeluarkan, 6 ribu, jadi, selama satu tahun, pemerintah, atasi saya, lima ratus ringgit, satu bulan, jadi, saya ambil itu, jadi, saya ambil, tapi sebabnya, saya masih, masih ada duit, bisa, bisa sempat lagi, cuma, saya ambil untuk, ya, atasi, memiliki, memiliki, kalau apa-apa, kita belum tahu, sampai kapan ini kan, jadi, apa-apa, saya buat saving, jadi, kalau saya tidak pakai itu, saya, apa ini, saya mau pergi balik, mempeng pujang, mempeng pujang, banyaklah menabung, ha, ha, ya, betul, ada salam, buat teman-teman di Indonesia, yang diajak. Ha, itulah, saya, apa ini, salam buat semua, teman-teman di, ha, Surabaya, Jakarta, Bandung, ha, malah lagi, saudara saya di, itu, si Duarjo, di, apa itu, di, apa diwaru, Surabaya, terus, apa, tempat leluhur saya itu, ha, saya kan, boyang kakek saya, asal arwah kakek saya kan, almarhumnya dari, Semarang, Jawa Tengah. Berarti lo kaitannya kuat sama Indonesia ya, Cak, ya. Ya, kalau saya kan, orang Jawa, keturunan Jawa, kalau di Selangor itu, keturunan Jawa itu, datang ke Selangor, sekitar 19, kosong-kosong, kita seorang sebuah, jadi mereka, merantau dulu kan, orang-orang dulu kan, sakti kan, jadi, dari Tanah Jawa, merantau ke Selangor, akan berlut kebun-kebun, jadi, buat penempatan. Oke. Jadi, kalau saya ini, kira-kira si ketiga, sini. Jadi, intinya, tapi saya bisa, ngomong Jawa lagi. Jadi, intinya lo cinta Indonesia, kalau gitu. Ya, cinta juga, sama, karena apa, almarhum kakek saya kan, orang Indonesia, saya kan, orang Jawa. Oke, tetap jaga kesehatan, Cak. Tetap kuat. Siap. Jangan lupa pakai maskur. Ya, semoga, saya ingin juga mengucapkan, apa, untuk seluruh rakyat Indonesia, dari Sambang sampai Merauke, semoga, saya Indonesia tetap mengikut aturan pemerintah, tetap jaga sosial defensing, ya, maka, saya tidak segera, kalau rumah, terus jaga bandel, stay at home aja. Jadi, saya doakan semoga, seluruh lah, terlenggiat Indonesia, semoga, apa, pandemik COVID-19 ini, segala bahagian, dan, kita bisa, saya terlenggiat kembali, ya, dari Indonesia, bisa ke Malaysia, kalau saya bisa ke Indonesia lagi, sebenarnya, saya sudah plan, tahun ini, saya mau ke Indonesia, tapi, ya, mungkin, dalam keadaan situasi sekarang, tidak bisa, tidak begini, kan. Oke, tahun depan, insya Allah, jadi, kalau saya juga, menduangkan di Indonesia, juga cepat, segera sembuh, supaya, saya pun bisa ke sana, jadi, aman ke sana, di sini juga aman, kita ngopi bareng lagi di Belakang, ya, siap, siap, selamat menikmati, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat-sehat juga di sana orang Malaysia, merdeka.